Kemenangan itu bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan sebuah proses kerja keras dan sanggup bangkit untuk terus berjuang. Karena menang kalah, itu tetap terhormat. Terus berenergi, vitamin C, meningkatkan daya tahan tubuh. Kami pilih, kuku bimah energi plus vitamin C, Rosso! Energy of Indonesia, Rosso! Dari jamu dan farmasi Sido Muncul TBK, menggandeng peraih medali perak ganda putra badminton pada ASEAN Games 2018, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto sebagai bintang iklan terbaru kuku bimah energi vitamin C. Bertempat di Chandra Wijaya Internasional Badminton Club Tanggerang, iklan ini menceritakan tentang permainan bulu tangkis dari Fajar dan Rian yang menunjukkan konsentrasi, kecekatan, kerjasama, dan strategi saat bertanding hingga mencapai puncak kemenangan. Jangan lupa untuk mencapai puncak kemenangan bulu tangkis dari Fajar dan Rian Ardianto. Ya, ini karena peristiwa ASEAN Games, terus ada pertandingan yang dramatis antar sesama atlet Indonesia, gitu ya. Saya kalau lihat badminton itu sudah jadi favorit, mudah-mudahan di Olimpiade nanti dapat emas lagi, gitu ya. Saya yakin bahwa nanti masyarakat kita itu kan berlomba-lomba menjadi atlet, karena kehidupannya bisa lebih baik, gitu. Kalau lihat cara penyelenggaraan, ya uangnya juga tidak dipotong, diserahin langsung kepada atlet, oleh Bapak Presiden. Jadi semuanya gampang lah. Saya rasa itu yang akan mendorong mereka, orang Indonesia yang jumlahnya 250 jutaan itu menjadi atlet. Buktinya ini sekarang ASEAN Games nomor empat, terbaik di antara semua ASEAN Games yang pernah dihubungi di Indonesia. Memang saya berharap olahraga ini nanti menjadi cita-citanya semua anak muda. Pesan saya ya kalau menjadi pemenang, yang penting itu harus tetap rendah hati. Ya caranya gimana ya? Ya berlatih lebih keras, itu salah satu tanda kerendahan hati. Ya pastinya bangga juga sih bisa terjun jadi iklan juga. Sama sih ya, pertama kali terjun ke dunia iklan ini ya sangat bangga. Ini suatu motivasi lah buat kita ke depannya semoga lebih baik lagi. Ya saya juga mengapresiasi untuk Kuku Bima ya, ini Sido muncul. Saya kira Pak Irwan sendiri yang sudah memang kontribut dan punya passion luar biasa, mendukung olahraga nasional dan sekarang pun ya dari kita yang berprestasi di ASEAN Games, sangat layak dan pantas ya untuk menjadi ikon. Apalagi ini pastinya menginspirasi generasi muda kita. Saya terima kasih dan bangga khususnya ya juga para sponsor atau dukungan-dukungan swasta yang tentunya sama-sama pemerintah sinergi. Ini sinergi of Asia, sinergi untuk bangsa dan negara kita sendiri. Dan ini sangat penting untuk memberi contoh kepada generasi muda kita ya. Ada di kita, nasionalisme, semangat juang. Ya apa, perjuangan ini jangan berarti sampai di sini, harapannya kan begitu. Di sela-sela syuting, Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat memberikan hadiah bagi Fajar dan Rian dengan memberangkatkan haji bagi orang tua mereka. Hadiah dengan total nilai hingga 150 juta rupiah ini secara simbolis diserahkan langsung kepada orang tua Fajar dan Rian. Apresiasi tersebut dilakukan Sido Muncul untuk mewujudkan cita-cita dari kedua atlet yang memiliki Nazar ingin memberangkatkan haji orang tua mereka setelah gelaran Asian Games 2018 usai. Jadi sehari setelah kami memilih Fajar Adrian yang dapat medali perak, baru saya tahu kalau Fajar Adrian ini punya Nazar. Saya pikir ya, ya udahlah saya yang ikut, ikut. Karena dia kan tidak dapat emas, janjinya kan kalau emas dapat uang mau naikin haji lah. Sekarang saya sudah muncul partisipasi, Kuku Bima ini partisipasi untuk membiayai naik haji. Terima kasih banyak, Kuku Bima sudah muncul ya, telah membantu kami memberangkatkan orang tua haji juga. Ini suatu benar-benar suatu tanda terima kasih banget dari kami buat Kuku Bima sudah muncul. Diharapkan dengan terpilihnya Rian dan Fajar dalam iklan kali ini, dapat menginspirasi generasi muda dan mengapresiasi kerja keras seluruh atlet di Indonesia.